ketemu lagi teman-teman di duija panjapas channel sekarang kita memasuki musim hujan lagi jadi sekedar mengingatkan buat teman-teman sehobi para penghobi bonsai kelapa di musim hujan seperti ini, jika mempunyai koleksi bonsai kelapa dengan menggunakan media air jangan lupa mengecek kondisi media airnya disamping memperhatikan tampilan bonsai kelapa kita, aspek kesehatan perlu juga kita perhatikan seperti salah satu contohnya bonsai kelapa media air yang saya punya ini baru beberapa hari saya ganti airnya sekarang sudah dipenuhi dengan jentik-jentik nyamuk jadi ini sangat berbahaya teman-teman bisa menyebabkan sumber penyakit khususnya demam berdarah jadi untuk mengatasi atau tindakan preventif melakukan penggantian air jika sudah ada indikasi jentik-jentik nyamuk teman-teman sehingga hobi yang kita jalankan tidak menyebabkan risiko negatif bagi kita tidak hanya pada hobi bonsai kelapa saja akan tetapi kebersihan lingkungan secara umum perlu juga dijaga sehingga risiko-risiko yang ada bisa dikurangi nah setelah media airnya kita ganti dengan yang baru tentu saja tampilan bonsai kelapa kita perlu juga diperhatikan dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh bonsai kelapa di media air saya biasa menggunakan ini teman-teman ini adalah garam tinggal ditambahkan sedikit pada media airnya sehingga kesuburan bonsai kelapa kita tetap terjaga nah kira-kira seperti itu sharing saya kali ini teman-teman semoga bermanfaat tetap jaga kondisi tetap sehat sehingga semangat berkarya berkreasi dengan bonsai kelapa terima kasih sudah mengikuti sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati